Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke mas bro Balik lagi di channel kita HS Auto Lighting Nah Sebelum kita Compare kedua produk yang ada di depan kita ini Yuk dukung channel kita Dengan cara subscribe nya mas bro Like and share jika memang Info dari kita ini Dan ulasan dari kita ini Bermanfaat untuk kalian Dan cukup membantu untuk kalian Monggo di subscribe yang udah sering nonton Tapi belum subscribe yuk di subscribe channel kita mas bro Supaya Kita lebih semangat lagi nih Nge-review atau compare-compare produk Jadi Untuk Kali ini kita belum nge-review produk baru ya Kita mau compare Di dua produk Yang ada di depan kita ini Luximos R2 Dengan Econine Kiki Nah dua produk ini Perlu diketahui dia Satu Satu produk dari 9 lah Satu induk dari 9 Hanya saja dia berbeda tipe Dan berbeda merek aja mas bro ya Tapi kalau untuk induknya Satu induk di 9 ya Karena ada beberapa pertanyaan Antara Luximos Dan Econine Dan Luminos Itu sama tau gak sih Contohnya kayak gini lah ya Dengan Luximos Econine Kiki Luminos Kira-kira ini produknya sama Kira-kira ini produknya sama gak sama Dari 9 semua Tapi Dia Beda Ini aja Beda Apa sih Beda tipe aja mas bro ya Jadi Ini kita mau compare Kedua ini dulu Nanti setelah itu Kita bakalan compare ini Dengan ini Karena ini dengan ini Kita udah compare Jadi nanti kita Next video Kita bakalan compare Luximos R2 Dengan Luminos K5 ya mas bro ya Jadi kita sekarang Berfokus di Econine Kiki Dan Luximos aja ya Kita Buka dulu Untuk produknya Untuk Perbandingan Luximos Dan Econine Dan Luximos Seperti apa Nah Dia sama aja Dari 9 9 Luximos 9 LX Strik The electrical Needs Nah Untuk Isi dalamnya Kita gak perlu Tes ya Kita yang mau Compare produknya Atau ya Pertama Untuk Fisik ya mas bro Ya Untuk fisik Sama aja Untuk dimensinya Cenderung sama Ya mas bro Ya Yang tampak belakangnya Untuk dari Bentuk-bentuk casing Yang juga sama Tampak sampingnya Juga Cukup sama Panjang Bodinya Ya sama Hanya aja Dia Ada Embosnya Ini 9 Untuk yang Luximos R2 Dia Embosnya 9 Tapi untuk Econ 9 Dia Embosnya Econ 9 Jadi untuk Secara fisik Si gak ada Perbedaan ya Antara kedua ini Dari segi Bobot Sama aja Kurang lebih Kita gak punya Timbangan ya Tapi kurang lebih Sama aja Untuk kualitas Bahannya Sama-sama Ada Sama-sama Ada Pendingin ya Sama-sama Punya Kipas Pendingin Di belakang Jadi untuk Secara fisik Dia sama aja Mas bro Kalau untuk Secara fisik Gak ada Perbedaan Nah Ada perbedaannya Disini mas bro Untuk Tipe Luximos R2 Dia Drivernya Eksternal ya Terpisah Dari lampu ya Jadi ini ada Plusnya juga Plusnya kenapa Panasnya gak terlalu Gak terlalu Panas disini ya Karena ini wattnya Cukup besar juga Kemarin Kurang lebih Di angka 25 watt Apa ya Kalau gak salah Eh Gak ngepe 25 watt deh Di 20 wattan lah Nanti kita tes lagi wattnya Nah sedangkan Untuk yang Econ 9 Ini dia Gak ada Drivernya Udah di internal Di dalam Bukan di luar Untuk panas Semakin besar wattnya Dia bakalan semakin panas Kalau untuk ngukur panasnya Kita belum ada Alat ukur Karena gak terlalu Jadi patokan Untuk kita Panasnya Karena kalau dibawah Jalan itu Bakalan tertiup Angin Dan cukup Dingin juga Nah Biar gak bertanya-tanya Lagi Nanti Bang yang itu wattnya Berapa Yang itu wattnya berapa Kita Kilas balik dulu ya Sedikit Kita tes Untuk wattnya aja Sementara Kita coba Untuk yang Econ 9 Dulu ya Kita tes Wattnya dia Ada di berapa watt Sudah nyala warna kuningnya Untuk yang Econ 9 Dia Di angka 13 Watt Jadi untuk selisih wattnya Nanti kita bakalan Kasih unjuk juga Untuk si luksimus Wattnya 13 Koman 6 Anggap aja Untuk tertingginya Kita genapin Di 14 Watt Tertinggi di 13 Koman 6 Pembulatnya Di 14 Watt Itu untuk yang Econ 9 Untuk yang Luksimus Doksimus Doksimus R2 Ada di angka 21 Watt Mas Jadi selisih Wattnya Ada di Kurang lebih 6 Sampai 7 Watt Untuk selisih Wattnya Di Kurang lebih 6 Sampai 7 Jadi Selisih Wattnya Udah Sekitar 6 Sampai 7 Watt Jadi untuk Econ 9 Kiki Ini di 13 Watt Econ 9 Kiki Di 13 Watt Dan Luximus R2 Ini ada Di 21 Watt Jadi Perbedaannya Dia Kurang lebih 7 Watt Nanti Kita Bakal Compare Karena Ada Yang Penasaran Juga Untuk Dua Produk Ini Kira 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 Bagusan Mana Dari Seki Watt Kita Udah Tau Untuk Compare Pasti Lebih Terang Si Luminous R2 Tapi Nanti Kita Bakal Langsung Coba Di Jalan Tes Cahayanya Seperti Apa Oke Untuk Watt Kalian Udah Cukup Jelas Sekarang Kita Mau Tes Di Jalan Untuk Cahayanya Sebentar Kita Siapkan Dulu Sebentar Mas Kita Siapkan Alat Dulu Oke Kita Langsung Aja Kali Ini Kita Bakalan Arain Kesana Ya Biar Enggak Bosen Kesana Terus Kita Bakalan Arain Kesana Yang Jaraknya Lebih Jauh Kebetulan Lagi Kebetulan Lagi Enggak Ada Mobil Di Depan Sana Biasanya Banyak Mobil Jadi Kita Enggak Pernah Tes Ke Arah Sana Banyak Mobil Parkir Maksudnya Jadi Kurang Jelas Ya Kalau Ini Kita Bakalan Tes Kesana Karena Jalannya Kosong Mas Oke Sekarang Kita Mau Coba Langsung Compare Keduanya Mas Sekar Sekarang Kita Hidupin Yang Econ 9 Kiki Dulu Ya Untuk Dinyala Warna Kuning Cahaya 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 Econ 9 Untuk Untuk Cahayanya Ya Karena Kalau Ngadap Ke Yang Sebelah Sana Seperti Biasanya Cahayanya Kurang Jauh Kita Bisa Ngetes Ini Jarak Dari Tempat Kita Sampai Kesini Kurang Lebih Sekitar 100 Meter Untuk Jarak Kedepan Kurang Lebih 100 Meter Masih Cukup Terlihat Ini Untuk Econ 9 Kiki Sekarang Kita Coba Yang Doximus R2 Ini Untuk Yang Luximus R2 Untuk Yang Luximus R2 Kalian Bisa Lihat Sekarang Kita Mau Compare Dulu Untuk Yang Warna Putih Antara Luximus R2 Dan Luximus Luximus R2 Dan Econ 9 Kiki Ini Kalian Bisa Lihat Ini Untuk Yang Econ 9 Kiki Sebelah Kiri Kita Yang Luximus R2 Jadi Untuk Karakter Cahaya Seperti Ini Untuk Luximus Luximus R2 Dia Cahayanya Lebih Lebar Dan Dia Lebih padat Tapi putihnya Enggak terlalu putih Agak warm white Sedangkan Untuk Econ Nkiki Dia putihnya Lebih putih Tapi untuk Kepadatannya Lebih padat Yang Luximus R2 Untuk Untuk Yama HMX Lampunya Jauh Banget Jadi Ini Untuk Yang Ini Untuk Econ 9 Kiki Ini Untuk Luximus R2 Jadi Untuk Karakternya Jelas Lebih Kepadatan Cahaya Lebih padat Yang Luximus R2 Dibanding Econ 9 Untuk Lebar Untuk Lebar Cahayanya Sama Untuk Lebar Cahaya Kanan Kirinya Sama Hanya Saja Untuk Kepadatan Cahaya Dan Kelebaran Atas Bawah Lebih Padat Dan Lebih Lebar Luximus R2 Kita Bakalan Coba Untuk Yang Warna Kuning Kepadatan Oke Ini untuk Econine Kiki warna kuningnya Dan ini untuk Luximos R2 Warna kuningnya Kedua-duanya sama-sama punya karakter Amber Tapi untuk kepadatan cahaya Jelas ini Yang Luximos R2 Dia lebih padat Dibanding Si Econine Kiki Dan cahaya pun lebih lebar Untuk jarak jauh Jauh sampai ke sana Jadi Untuk kesimpulannya Dari segi karakter cahaya Jelas lebih unggul Luximos R2 Dibanding Econine Kiki Karena dari selisih Watt juga kita udah bisa Tau ya Nah ini Kepadatan cahayanya Ini Luximos R2 Ini Econine Kiki Jadi Buat yang Kemarin penasaran output Antara keduanya Di saat Kita sandingkan Seperti apa Seperti inilah cahayanya Tapi kalau kalian pasang Dua biji ya Kanan kiri Cahaya bakalan kayak gininya tuh Dia gak bakal kelihatan bedanya ya Karena dari segi fisik tuh sama Oke mas bro Ini aja review Dari kita Antara Compare Luximos R2 Dan Econine Kiki Sama-sama brand dari Nine Jadi semoga ini Bermanfaat untuk kalian Sampai jumpa lagi Di Review kita selanjutnya Compare kita selanjutnya Di channel HS Auto Lighting Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh